Diduga hasil hubungan gelap, bayi yang baru lahir dibuang ke saluran air. Informasinya kami rangkum dalam Kilas Kriminal. Diduga hasil hubungan gelap, bayi yang baru saja dilahirkan dibuang ke saluran air di Kelurahan Selerok, Kota Tegal. Saat ditemukan, bayi berjenis kelamin laki-laki ini sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Polores Tegal Kota akan menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Satuan Reserse Kriminal Polsek Gondang Legi berhasil meringkus pelaku pencurian kendaraan bermotor spesialis masjid yang beraksi di Malang Raya dan Blitar. Petugas sedang mengembangkan kasus dengan memburu penadah motor curian di wilayah Madura dan akan berkoordinasi dengan Polores Madura. Jaringan pengendaran narkobank melibatkan pelajar sebagai kurir ditangkap Satres Koba Blitar. Polisi mencinta puluhan butir pil double L dan uang hasil transaksi.